Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan berbagi cara memperbagi atau memasang tali dari otomatis torn ini kemarin talinya ini lepas atau putus sehingga akan kita ganti baru ini cara menggantinya adalah yang pertama kita siapkan tali yang baru, kebetulan kita menggunakan tali ini bekas bekas gantungan nama ya, dari kain, ini kita rasa sudah cukup kuat untuk beberapa tahun ke depan kemudian siapkan juga gunting dan juga kita siapkan ini otomatis dari torren jadi yang pertama kita buka ini kita buka otomatisnya bentuknya seperti ini ini tadi tempat kabel plus dan minus kemudian caranya yang pertama sebelum kita pasang adalah kita ambil gunting kemudian kita gunting ini kita gunting kemudian salah satu bagian kita ikat coba hanya dua kali atau tiga kali setelah kita ikat dua atau tiga kali dan dirasa sudah membentuk seperti ini ini sudah dangep cukup ya kemudian ini kita masukkan melalui lubang ini ya kemudian kita masukkan dan kita masukkan sampai keluar atau tembus ke sebelah sini setelah itu di dalamnya ini ada ada di dalamnya sini ada kita terah ini ada seperti ini 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 kita tarik ke bawah untuk ke atas di sini setelah itu tali ini kita masukkan di tepat di lubang yang ada di tengah sini sehingga nanti ini akan mengunci kita masukkan di tengah lubang sambil kita tekan pakai obeng di tengah ini setelah kira-kira posisinya sudah tepat ini kita tarik ya kita tarik talinya ini ini posisi sudah masuk ya untuk talinya ini sudah ada di dalamnya ya jadi posisinya seperti ini ini talinya sudah ada di dalamnya nanti setelah ini kita tetisi untuk lem agar talinya lebih mengunci dan tidak mudah lepas ini kemarin tidak kita lem ini ternyata mudah sekali lepas sebelum kita lem kita coba dulu ini masih oke sudah sudah bisa jadi pastikan ini berbunyi ketika ditarik ke atas dan ke bawah baru kalau sudah posisinya sudah kita agak tengahkan nanti setelah itu kita tetesi dengan lem supaya cukup basah dengan lem sedikit saja kita tunggu sampai mengering dulu nanti baru kita coba jangan sampai nanti lemnya ini malah menjadikan ini tidak mau jalan otomatisnya ini kita tunggu sampai beberapa saat kita tunggu sampai lemnya benar-benar kering kita panaskan sebentar ini supaya lemnya bisa cepat kering dan merkat pastikan setelah melalui proses pengeliman ini tetap berbunyi seperti ini tetap berbunyi karena jika ada yang tidak berbunyi pasti ada yang keliru tentang lemnya ini entah terlalu banyak sehingga membuat kondisinya macet keting lemnya sudah kering dan ini tidak mudah lepas serta ini sudah normal dan ini pelampungnya ini sudah kita cuci dan kita ganti dengan air kemudian kita juga sediakan botol dengan air setengahnya ini fungsinya adalah untuk pemberat tambahan supaya nanti ketika ini terjadi penguapan tetap ada pemberat yang akan menyalakan pompa airnya sekarang kita pasang kita bawa ke atas kita persiapan untuk memasangnya jadi diambil salah satu di lubang nanti kita pasang yang pertama kita masukkan tadi tali yang sudah di anus ke dalam ke dalam kemudian kita kencangkan setelah cukup kencang ini kemudian kita pasang dari dalamnya sini ini adalah tali yang tadi ini posisinya sudah oke dari talinya ini kita ikat untuk pelampungnya ini sudah siap untuk diikat pelampungnya kita ikat untuk di pelampungnya ini sesuai selera ya kalau untuk yang sulit air biasanya di posisi pendek kalau airnya mudah semurnya lancar atau musim hujan seperti ini ini di posisi agak tengah biar pompa airnya tidak selalu menyala ya kenal ini sendirian kita matikan dulu untuk pemasangannya ini posisi pelampungnya sudah terpasang dan sekarang kita pasang kelistrikannya atau kabelnya kita hubungkan disini nanti setelah itu otomatisnya siap untuk digunakan atau dicoba ya jadi inilah cara untuk mengganti tali pelampung semoga membantu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh